Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat atau PPM, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, mengadakan Kuliah Umum Pembekalan Calon Peserta Kuliah Kerja Nyata atau KKN pada 11 Maret 2020 di Auditorium Harun Nasution. Bertemakan pendidikan dan kewirausahaan, membangun potensi mahasiswa dan masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata. Kegiatan ini dihadiri sekitar 4.000 mahasiswa calon peserta KKN. Mereka dibagi menjadi 200 kelompok dan ditempatkan di berbagai wilayah seperti Cianjur, Sukabumi, dan Bogor di Jawa Barat, serta Tangerang dan Lebak di Banten. Kegiatan ini dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Joni Gerard Plate. Dalam pidato kuliah umum, Menkominfo menyampaikan kekuatan talenta digital mahasiswa dalam digitalisasi Indonesia harus ditingkatkan pada program KKN tahun ini. Untuk kita secara sungguh-sungguh dan serius mempersiapkan talenta digital Indonesia. Karena kita suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, maka dunia dan Indonesia di dalamnya akan bertransformasi menjadi bangsa digital. Mahasiswa calon peserta KKN 2020, Budi Santoso, melakukan berbagai persiapan dalam rangka menyambut program KKN. Jadi perlu nih kita analisis dan searching juga kira-kira potensi apa yang ada di desa atau di daerah-daerah yang diplotin untuk KKN dan kira-kira isunya apa aja nih. Dengan adanya kegiatan pembekalan KKN ini, diharapkan agar mahasiswa mampu mengabdi dan memberikan dampak nyata di tengah masyarakat. Dari UIN Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk DNK TV. Terima kasih telah menonton!